Hujan lebat yang mengguyur Ciamis sejak pukul 16 pada Sabtu 25 September 2021, setidaknya telah menimbulkan tujuh titik longsor di lima dusun di desa Nasol, kecamatan Cikoneng, Ciamis. Warga di kaki gunung sawal tersebut khawatir ancaman longsor meluas. Kades Nasol, dari Sianto mengungkapkan, kejadian menjelang Maghrib sekitar pukul 17.30. Ia pun mengecek lokasi bersama Babin Sa dan Babin Kam Tipmas. Ketujuh titik longsor tersebut dua titik di dusun Cikuda, satu titik di dusun Sikung I, satu titik di dusun Sikung II, satu titik di dusun Desa, dan dua titik di dusun Batu Malang. Belum termasuk sejumlah titik longsor dengan kategori kecil. Tujuh titik longsor tersebut masuk kategori besar. Kades Nasol masih melakukan pendataan. Di dusun Cikuda, menurut Kades dari Sianto, longsor kebing menimpa jalan sehingga ruas jalan yang menghubungkan desa Nasol dan desa Darmacaang terputus. Di dusun Sikung I, benteng tembok maskit runtuh menimpa rumah warga yang ada di bawahnya. Sedangkan di dusun Sikung II, tebing longsor menimpa selokan. Di dusun Palasari, benteng rumah warga Amruk. Di dusun Desa, tepatnya di RT-13 RW 04, tebing setinggi 12 meter runtuh selebar 8 meter menimpa selokan di bawahnya. Ada dua rumah di bawah tebing terancam terdampak longsor. Tiga rumah di atas tebing juga terancam longsor. Hujan turun disertai petir. Lantaran hujan masih turun, warga sangat khawatir kalau terjadi longsor susulan dan longsor lebih luas. Pak, Pak KDKM, Pak KDKM. Pak, selamat. Ya, siap. Nah, ceritakan kejadian sebenarnya gimana tadi kemarin sore tadi. Ketua DKM, Masjid Al? Al Barokah. Pas kejadian itu hujan gede. Hujan gede. Hujan dari jam setengah 4 sore. Mau pengajian dimulai jam setengah 5 pengajian. Udah ada beberapa jemaah. Ada sekitar perempuan 15 orang. Laki-laki ada 5 orang. Masih belum setengah pengajian. Ini udah terjadi. Ajangannya udah datang? Udah. Pak siapa? Pak Ajangan Hidayat. Ajangan Hidayat. Udah dimulai pengajian? Udah dimulai. Udah dari setengah. Tiba-tiba? Tiba-tiba. Kejadian ini longsor. Kedengaran seperti gemuruh? Terus mulai. Iya. Gedeberak gitu. Gedeberak. Langsung semua keluar. Pengajian bubar? Bubar. Langsung udah. Soak ini. Soak. Jadi langsung ke rumah Maiti membantu? Enggak? Langsung. Bantu. Kan ini masih turun. Ini kan ini udah turun. Oh masih merosot-merosot. Yang runtuh apa aja? Benteng. Benteng. Kemandi. Tempat uduk. Tempat uduk. Apa lagi? Toilet. Toilet. Tembok? Tembok. Aduh ini ya. Tangga. Berapa? Berapa meter nih tingginya? 6 meter lah ada. 6 meter. Di Maiti yang kena itu dapur saja ya. Ini ayam juga kena Mak. Ayam berapa ekor Mak yang kena? Dua. Udah dikubur. Udah dikubur. Udah mati. Tuh. Ayam jago. Ayam kesayangan Mak ini? Iya. Ini dapurnya hancur ya Mak? Hancur Pak. Ini pas kejadian Mak lagi ngapain? Duduk. Lagi duduk-duduk. Duduk. Pas hujan gede. Iya. Ini tiba-tiba gede berat? Iya. Oh. Dapur habis. Habis. Isinya habis. 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 Apa lagi yang habis? Ini air masuk ke sini. Ke rumah. Ke sini. Pas gedobrak. Mak gemeter. Ngadek-dek gitu. Berdua dengan siapa di rumah? Ipan? Iya. Murangkali. Murangkali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.